Senior yang telah menghasilkan banyak film, kemampuan Hanung Bramantio tidak perlu diragukan lagi. Namun tidak jarang film yang dibuatnya menimbulkan kontroversi. Lalu seperti apa pendapat Hanung mengenai hal ini? Beberapa film yang disetradari oleh Hanung Bramantio memang dianggap sebagai film yang mengandung sisi kontroversial. Baik dari jalan ceritanya atau orang-orang yang bermain di dalamnya. Tapi justru suami dari Zazkia Meka ini mengaku bahwa sisi kontroversial dari sebuah film sangatlah merugikan. Karena hal-hal yang mengandung kontroversial dari sebuah film membuat masyarakat menjadi enggan untuk menonton. Hal itu yang menjadi motivasi Hanung untuk terus membuat film yang berkualitas lagi ke depannya. Yang jelas saya tidak pernah menggunakan kontroversial untuk bagian dari strategi marketing. Buat saya film yang sukses itu film yang tidak kontroversial. Lihat saja Ayat Ayat Cinta, Laskar Pelangi, Habibie Ainun. Itu adalah film-film yang tidak kontroversial. Ada yang bilang bahwa saya selalu menggunakan isu-isu kontroversial untuk mengangkat film saya. Itu salah sekali. Saya tidak pernah menciptakan itu karena saya berharap film saya box office. Saya tidak pernah menginginkan diri saya dicap menjadi setelah laku kontroversial. Itu media yang selalu melakukan seperti itu. Saya betul-betul ketika membuat film saya kepengen melayani penonton. Saya tidak mau membuat film yang hanya untuk keuntungan saya pribadi. Maksudnya hanya untuk memuaskan kepuasan estetika saya pribadi. Tapi saya betul-betul kepengen memuaskan penonton. Result-nya adalah dia dapat penonton banyak. Bahwa kemudian saya mendapatkan penghargaan itu bonus. Tetapi yang paling penting adalah saya bisa memuaskan penonton. Karena saya seorang chef sebenarnya. Saya chef ketika saya memasak, maka kemudian ketika masakan saya disukai oleh konsumen, ya saya akan merasa bahagia, akan merasa bangga pada diri saya. Buat saya, saya tidak pernah menggunakan kontroversi sebagai sebuah bagian dari marketing. Film Soekarno mestinya kita bisa mendapatkan penonton lebih dari 2 juta. Ya kan, tapi karena kontroversial, jadi penonton jadi males untuk datang ke gedung bioskop. Karena dianggap kontroversial. Tanda-tanya juga sama seperti itu. Mestinya sebagai sebuah film itu bisa mendapatkan lebih dari 500 ribu penonton pada saat itu. Tapi karena kontroversial, ya jadi cuma sekitar. Kalau down, ya itu wajarlah down. Tapi yang paling penting di sini bukan soal down atau tidak down. Tapi yang paling penting adalah saya menjadi sadar bahwa pasarakat begitu reaktif. Belajar bagaimana cara saya mengungkapkan gagasan saya. Belajar kembali cara saya bertutur. Belajar bagaimana cara saya bersikap. Jadi itu, itu sebenarnya poin yang utama dari apa yang saya dapatkan dari sikap, dari kejadian kontroversial seperti itu. Karena film adalah hidup saya. Saya bisa hidup, bisa punya passion karena film. Saya tidak bisa bekerja selain membuat film. Jadi, bahkan saya tidak bisa bekerja menjadi sutradara sini atau tidak bisa. Saya hanya bisa membuat film. Jadi, ya film adalah bagian dari hidup saya yang harus saya pertahankan, yang harus saya perjuankan, yang harus saya upayakan terus-menerus. Tem, kamu tahu nggak salah satu cita-cita saya itu apa? Nggak pengen tahu. Kok gitu sih, tanya dong? Please tanya, tanya-tanya-tanya sekali-sekali. Apa cita-citanya? Itu loh, main filmnya Mas Hanung Bramantio. Karena apa ya? Semua film itu benar-benar kayaknya whole package complete bagus banget. Dari segi ceritanya bagus. Ada maunya. Kalau bicara director atau sutradara ya, menarik. Saya suka banget film-filmnya Hanung. Setiap film itu punya antropologi sosial, budaya yang berbeda. Selalu ada hal-hal menarik, selalu ada pembelajaran positif dari setiap filmnya. Tapi di luar juga banyak loh. Contohnya James Cameron. Kenapa dia bisa dikatakan kontroversi? Padahal dia seorang sutradara yang bisa menciptakan film dengan kualitas blockbuster. Pada saat dia ingin membuat film Avatar, itu idenya ada sebelum dia membuat film Titanic. Kebayangkan. Cuma pada saat itu dia bilang, saya mau bikin film Avatar tapi teknologi sekarang ini belum mumpuni untuk membuat film tersebut. Jadi ditabung dulu gitu ya? Ditabung dulu. Dan itu baru bisa diaplikasikan hampir kurang lebih 12 tahun kemudian. Waduh. Ini kan sebuah ide yang sangat luar biasa. Jadi tabung ide dulu untuk 12 tahun ke depan. Kalau saya udah lupa nih. Jadi kebayangkan kalau kita sambungan sama kejadian tadi sebelum ini yang di Boko Anwar itu, kalau memang sinias Indonesia didukung oleh pemerintah, ada hubungan yang sangat kondusif antara pemerintah dan sinias, saya jamin deh film kita. Juga gak kalah sama Hollywood ya? Iya.